Halo semuanya, kembali lagi di channel Om Jimbo Gaming dan di video kali ini saya akan bahas tentang review game Overrun oke sebelumnya jangan lupa untuk subscribe jika belum like videonya jika kalian suka dan langsung aja kita bahas apa sih Overrun ini? jadi Overrun ini adalah game survival mobile dengan ukuran kecil awal install di Playstore itu ukurannya sekitar 100MB dan total installnya sekitar 370MB jadi cocok lah ya buat yang HP kentang atau penyimpanannya kurang banyak tapi mau main game survival zombie generalnya sendiri adalah zombie survival power defense walaupun gak ada towernya sebenarnya sepertinya lebih cocok kalau disebut zombie survival base defense dari generalnya aja udah ketahuan ya kita ngapain di game ini ya bener kita pertahanin base kita dari serangan banyak zombie jadi kita bikin base dari macam-macam benda seperti kotak kayu, kawat besi, batu bata, bambu runcing, dan lain-lain bahkan nanti semakin jauh level kita dan seberapa lama kita main kita bakal dapat jebakan-jebakan untuk melawan zombie ada turret flamethrower yang nyimpulkan api sampai jebakan penangkap beruang nah area tempat kita nantinya bangun base itu gak cuma satu banyak tempat yang bisa kita datangi sesuai dengan perkembangan cerita di gamenya karena ceritanya ini kita mau bantuin seorang ilmuwan yang sedang meneliti obat penyembuh wabah zombie dan kita bakal pindah-pindah tempat sampai akhirnya kita sampai ke laboratorium si ilmuwan tersebut awalnya kita mulai di sebuah area parkiran mobil terus lanjut ke area proyek pembangunan gedung dan seterusnya dan tiap pindah area itu ya zombie yang kita hadapi bakal makin kuat dan susah jadi kita harus memperkuat base kita dan orang-orang di dalam kelompok kita dan di game ini kita lawan zombie-nya pakai sistem wave atau gelombang jadi semakin tinggi jumlah wave-nya ya zombie-nya bakal makin susah tapi enaknya adalah kita juga dapat bonus senjata terus anggota kelompoknya juga karakter ya sampai barang-barang yang bisa kita pakai buat ngebantai zombie-nya lalu untuk member base atau anggota perkumpulan kita atau karakter-karakternya lah ya itu maksimalnya cuma 5 orang aja kita bisa dapat dan orang-orang ini nanti ya datang sendiri jadi setiap kita menyelesaikan wave zombie biasanya per 3 atau 5 wave itu bakal bergabung satu orang baru dan tiap orang ini bawa senjata masing-masing tapi nanti bisa kita ganti-ganti sesuai keperluan dan senjata yang kita punya stoknya jadi setiap abis wave kita bisa beli senjata dan perlengkapan pakai uang yang kita dapat dan biar alat-alatnya dan uangnya dapatnya double kita ada pilihan untuk nonton iklan maklum ya game ini nih game offline jadi penghasilan ya dari iklan dan pemain yang top up tapi sepertinya banyakan iklannya daripada yang top up di game kecil kayak gini ya terus untuk nambah uangnya kita juga bisa jual senjata-senjata yang udah kita gak pakai lagi oh iya orang-orang kita atau karakter ya juga bisa dinaikkan levelnya yang makin tinggi levelnya ya makin kuat juga karakter kita sayangnya ya itu maksimal cuma 5 orang aja yang bisa kita punya kalau udah 5 dan datang orang yang baru ya harus diusir dulu orang yang lama biar yang baru bisa masuk jadi tinggal pintar-pintarnya kita aja di game ini untuk menghalau serangan zombie pakai orang yang mana yang level berapa pakai senjata apa aja gimana untuk ngantur base-nya dan ngabisin uangnya buat beli apa aja sebenarnya bisa lebih mantep lagi ya kalau banyak hal lain yang bisa kita lakukan di game ini ya tapi malumlah kan ya ini gamenya ukurannya kecil kalau banyak ya nanti membengkak pasti ukurannya jadi kita nikmati aja untuk kita para pemain game survival mobile ukuran kecil oke sepertinya sekian dulu video kali ini dari saya semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian semua subscribe jika belum like video yang jika suka terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video review berikutnya om jimbo gaming out bye-bye selamat menikmati